Kita perhatikan dulu sebelum dimulai apa yang dipertunjukkan berikut ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Masih seperti biasanya Harapan saya semoga sahabat selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat Sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan nyaman Di pertemuan kali ini kita akan membahas cara membuat media pembelajaran Sebagai mana yang ditampilkan barusan Yaitu membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran Untuk pelajaran matematika siswa SD kelas 5 dan 6 Dengan powerpoint Dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai tutorialnya Di file yang telah saya siapkan berikut ini Akan saya tunjukkan langkah-langkah atau cara membuatnya Yang pertama kita lihat dulu Contoh soal atau kasusnya seperti ini Jumlah siswa kelas 5 di UPTS di negeri 345 Gersik Ada 40 orang Pada saat ulangan matematika Mendapatkan nilai sebagai berikut Yang mendapat nilai 10 sebanyak 6 orang Yang mendapat nilai 9 sebanyak 18 orang Yang mendapat nilai 8 sebanyak 8 orang Yang mendapat nilai 7 ada 6 orang Dan yang mendapat nilai 6 ada 2 orang Perintahnya Satu, buatlah diagram batangnya Dua, buatlah diagram garisnya Tiga, buatlah diagram lingkarannya Untuk diagram batangnya seperti ini yang sudah jadi Namun akan saya tunjukkan langkah-langkah Atau cara membuatnya Anggap ini tidak ada Kita masuk ke boom Setelah terbuka Aplikasi powerpointnya Atau microsoft powerpointnya Seperti saat ini Lalu kita klik home Di sini Kemudian new slide ini Kita ambil yang blank saja Kita olah di sini Diagram batangnya Sesuai dengan Kasus atau data Di soal tadi Namun sebelum kita membuat diagramnya Tentunya kita buat judul dulu Kita insert Textbook Tarik di sini Kita ketikkan Diagram batang Kita atur dulu posisinya Biar cantik dilihatnya Kita posisikan tengah-tengah Kalau memang tulisannya kurang besar Seperti tutorial sebelumnya Saya tunjukkan kita ke boom Di ukuran size ini Di size font ini Misalnya kita pilih 32 saja Dan kalau kurang Tebal Kita tebalkan Kalau mau diubah warna Kita klik begini Seperti ini misalnya Lalu kita klik di luar Textbooknya Kemudian kita Ke Chat Kita insert Ini Klik Ini ada Chat Kita klik Kemudian kita pilih Untuk yang Diagram batang Kita pilih kolom ini Kemudian kita tinggal menyelesaikan selera kita Kalau untuk anak SD yang sederhana saja ini Dipilih Klik dua kali Atau Oke Satu kali oke Atau bisa klik dua kali Nah kemudian akan tembol otomatis Seperti ini Diagram batangnya Dan data Di Excelnya Nah karena ini Tidak sesuai Kita sesuaikan Untuk anak SD Kita ambil satu saja datanya Seri satu ini Kita buang yang dua ini Nah seperti itu Jadinya kita hapus Itu kategori satu Ini kita Seri satu ini Kita ubah menjadi nilai Nilai Ulangan Sekitar Bisa diperbesar kolomnya Kemudian Ini kita tulis Nilai Kita turun kecil saja 6 Terus ke bawah 7, 8, 9, 9, sampai 10 Kita tinggal tarik ini Copy Setelah kursernya berbentuk Seperti itu Kita klik kiri Tarik ke bawah Sesuai kebutuhan Nilai 10 Kita lihat Kita lihat Tadi Datanya Yang mendapat nilai 6 Berapa Ya 6 2 Terus Yang 7 6 Yang mendapat nilai 6 2 Yang mendapat nilai 7 6 Yang mendapat nilai 8 8 orang Yang mendapat nilai 9 9 18 Yang mendapat nilai 10 Ada 6 Orang Jadi totalnya 40 Kita Lihat hasilnya Seperti ini Sudah jadi Sudah jadi Ini tutup Excel Jadi Jadi semudah itu Teman-teman Tinggal Kalau mau memberi animasi Dan Tampilan Selisunya Di tutorial Sebelumnya Tutorial Poin 2010 Menyongsung 2023 Sudah ada Kita Anggap Untuk Membuat Diagram Batangnya Sudah Selesai Untuk Diagram Garisnya Seperti ini Caranya Sama Seperti Tadi Kita Toh Home News Slide Kita Pilih Yang Plank Kemudian Kita Buat Judul Inset Textbook Kita Taruh Sini Kita Tulis Diagram Diagram Garis Terus Di Tengah Di Tengah Kemudian Teks Kita Ubah Warnanya Klik Yang Ini Diperbesar Klik Yang Ini Kalau Mau Dipertebal Ini full jadi kita sesuaikan detaknya setelah itu kita klik di luarnya textbooknya lalu kita insert cat ini kemudian kita pilih yang lain lain kita yang ini oke sudah tampil kemudian karena kita cuma mempunyai data tunggal kita buang yang dua ini kita ambil satu saja kemudian ini dihapus dan yang ini diubah misalnya kita kasih nilai ulangan sebentar kita bisa besar di excel yang kategori-kategori ini kita ubah ke nilai nilai 6 misalnya nilai 6 kemudian tarik kopi sampai nilai 10 sesuai dengan data yang disoal tadi dan ini kita lihat datanya yang dapat nilai 6 itu ada 2 orang yang dapat nilai 7 6 orang nilai 8 8 orang dan yang mendapat nilai 9 18 orang sedangkan yang mendapat nilai 10 ada 6 orang kita kemudian kembali ke diagram barisnya ini memang sudah jadi semudah itu kita close excel-nya akan jadi seperti ini persis yang mendapatkan ke atasnya kemudian kita sampai ke cara membuat diagram lingkaran diagram-lingkaran ini bisa bermacam-macam bentuknya nah nanti kita selesaikan dengan kebutuhan dan kalau sudah sampai ke pembuatannya kita akan coba buat semuanya setiap bentuk namun perlu di tekankan kepada siswa-siswi kita untuk mengolah atau membuat diagram lingkaran itu minimal kita harus tahu derajat setiap data ini di harus diolah atau dihitung dulu diubah dulu ke dalam bentuk derajat datanya sehingga nanti siswa dapat membuat besar derajat besar derajat pada lingkarannya tentunya para bapak ibu guru sudah memahami cara mengukurnya biasanya pakai busur dan untuk mengubah soal ini menjadi dalam bentuk derajat kita ambil datanya yang salah satu ini misalnya yang mendapat nilai 10 6 orang maka 6 dibagi seluruh jumlah siswa 40 dikali 360 mengapa dikali 360 derajat karena satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat maka ketemulah 54 derajat demikian juga dengan yang nilai 9 8 7 dan 6 9 misalnya ada 18 orang maka 18 per 40 dari jumlah semua siswa dikali 360 derajat maka ketemu 162 derajat dan tidak lupa juga ditekankan kepada siswa bahwa perlu juga dibuat ke dalam bentuk persen datanya kalau mengubah ke dalam bentuk persen maka data yang ada dibagi seluruh data dikali 100% misalnya yang dapat nilai 10 ada 6 orang maka 6 per 40 dari jumlah seluruh siswa dikali 100% sama dengan 15% dan seterusnya setelah itu baru kita masuk ke cara pembuatan diagram lingkarannya untuk membuat diagram lingkarannya sama seperti tadi setelah diolah data ini kita ke home news slide pilih yang blank kemudian insert untuk memberikan judul kita pilih textbook disini kita ketik diagram lingkaran baruk di tengah tengah kemudian kita blok semua tulisannya diperbesar ukurannya 32 supaya seragam dengan yang tadi di pull kemudian warnanya diubah dan diklik di luarnya textbook booknya juga insert lagi pembelian chat ini untuk diagram lingkaran kita pilih yang pilih supaya menarik kita pilih yang 3D ini 3D klik ok masuk jadi tinggal mengubah mengolah data ini disini kita kasih ganti tulisan nilai ulangan ntar kemudian yang ini kita ubah ke nilai 6 copy kebawah sampai kebutuhan sampai nilai 10 ini kita lihat datanya nilai 10 ada nilai yang mendapat nilai 6 ada 2 orang kemudian yang mendapat nilai 76 orang dan nilai 88 orang yang mendapat nilai 9 18 orang dan yang mendapat nilai 10 ada 6 orang kita lihat hasilnya jadi seperti ini kemudian kita hapus atau tutup axel nya ini bisa kita ubah misalnya memasukkan persen nya kita ke layout kita pilih yang desain ini ya desain kita pilih yang ini persen masuk seperti itu dan kalau mau yang ada keterangannya di sampingnya ini seperti itu ini seandainya kita mau dirapatkan di gemper ini jadi satu tidak bisa seperti ini tinggal kita klik lingkarannya seperti ini misalnya kemudian kita seperti ini kita ke sini jadi bertemu seperti itu jadi tergantung kebutuhan hanya seperti itu teman-teman dan yang lain saya rasa sama prosesnya tinggal kita tarik saja kalau memang mau dipisah dan klik lagi di geser seperti ini kalau mau rapat kembali jadi sudah dapat kita sudahi tutorial ini semudah itu apabila kita memang ingin membuat media pembelajaran untuk siswa untuk dipresentasikan di kelas diagram batang diagram garis dan diagram lingkaran oke terima kasih sahabat sampai di sini perjumpaan kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih